Untuk memajukan pelaku usaha yang sekalanya sangat kecil. Makanya disebut ultramikro. Pemerintah memberikan pinjaman tetapi pengelolaannya dilakukan oleh pusat investasi pemerintah, salah satu PLU di bawah Kementerian Keuangan. Kemudian PIP nanti akan bekerja sama dengan lembaga keuangan bukan bank seperti Pegadean, PTPNM, dan PAV untuk menyalurkan ke masyarakat. Nah karena ini untuk pelaku usaha yang sangat kecil maka plafon yang diberikan per masing-masing di fitur itu maksimal 10 juta. Nama saya Ibu Sukmawati. Ibu Sukmawati. Panggilannya? Ibu Wati. Ibu Sukmajalah Ibu Sukma. Ibu Wati. Ibu Sukmajalah. Kalau saya manggilnya Ibu Sukmajalah. Ibu Sukmajalah jualan apa? Saya kasih jalan barang Pak. Kasih jalan barang. Kasih cicil barang. Apa? Kasih jalan barang pakaian. Kasih? Kasih jalan barang pakaian. Nyi cil barang pakaian. Hah? Kasih nyicil barang pakaian. Nyuci? Nyicil. Nyicil. Nyicil barang. Barang pakaian. Nyicil bahan buat pakaian. Iya. Iya. Apa itu apa? Coba dijelasin lebih. Saya tahu. Kasih jalan. Kasih ngutang orang. Tapi nyicil barang pakaian. Kasih cicil sama orang. Berarti Ibu? Dagang kasih credit sama orang. Oh gitu. Jadi jualan pakaian dikreditkan. Iya. Iya gitu loh. Apa ya? Eh? Belum nangkep-nangkep saya. Belum nggak nangkep. Oke. Jadi jualan pakaian dikreditkan. Oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini namanya dagang itu bisa macam-macam. Oke. Ibu sebelumnya jualan apa? Itu. Iya. Setelah sekarang dapat berapa juta? Eh 3 juta sekarang. Dapat dari Umi 3 juta. Iya. Oke. 3 juta dipakai untuk memperbesar apa? Usaha. Usaha. Untuk apa? Kasih kredit barang. Kasih usaha. Eh. Tunggu. Gak usah grow. Gak usah ditanya. Iya kan? Memperbesar. Usaha. Dagangan. Memperbesar usaha ya kan? Iya. Dulu yang dijual berapa pakaian? Sekarang berapa? Mesti harus berbeda. Tambah 3 juta. Dulu berapa? Dulu ya seadaannya sekarang Alhamdulillah setelah ada Umi usaha semakin maju. Usaha semakin bagus. Kalau muter pakai apa? Muter gitu pakai apa? Saya kasih jalan barang sekitar rumah Pak. Oh sekitar rumah. Tetangga-tetangga ke kanan kiri. Belum keluar kampung? Belum. Kenapa belum keluar kampung? Usaha banyak itu Pak Jokowi. Hah? Harus usaha banyak bukan kalau keluar kampung. Harus usaha? Banyak. Bodangnya harus tambah. Loh kan sudah tambah 3 juta. Kenapa nggak bisa keluar kampung? Kan memperbesar usaha. Gimana? Belum. Transportnya Pak Jokowi. Belum. Oh transportnya belum. Oke gak apa-apa. Semua itu dimulai dari kecil. Untuk besar itu yang bagus dimulai dari kecil. Sehingga kokoh akarnya kuat. Hati-hati. Jangan dipikir Bapak Ibu nanti. Ibu-ibu ini jangan dipikir nanti tidak ada yang gede. Banyak yang akan menjadi besar. Kalau disiplin. Rajin. Jangan membayangkan kita kecil terus. Jangan. Saya mengalami. Mulai dari mikro menjadi kecil. Kecil menjadi menengah. Menengah menjadi gede. Tapi memang itu perlu kerja keras. Perlu kerja keras. Gak mungkin Ibu-ibu. Berdagang biasa-biasa. Kemudian. Bisa menjadi besar. Jangan bermimpi itu. Semuanya harus lewat kerja keras. Tujuh gak Ibu-ibu? Tujuh. Ya. Disiplin. Jujur. Kerja keras. Disiplin. Jujur. Kerja keras. Dalam program ini saya sangat senang. Karena kami masyarakat kecil sangat berharap. Semoga di penerbangan bantuan ini kami bisa hidup sejahtera. Dan bisa berusaha dengan bagus. Dengan baik. Harapan saya ya semoga dengan adanya permodalan ini kami bisa tingkatkan lagi usaha kami yang pertama mungkin ya sangat kecil akan meningkat lebih baik lagi. Lebih tinggi dan lebih besar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.